Halo semuanya, ini adalah video tentang bagaimana memperbaiki device remote di Chrome Remote Desktop yang tidak terdapat. Jadi saya akan memproduksi masalahnya. Jadi biasanya kita melakukan proses yang sama untuk mengakses remote desktop. Kemudian akan tidak terdapat. Ketika kita ingin keluar dari remote desktop, kita harus melakukan proses yang sama. Tetapi jika kita melakukan proses yang sama lagi, maka remote desktop akan tidak terdapat. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah untuk menghilangkan pengguna di Chrome Remote Desktop group. So this is the result when we set up again the connection. So we have to remove the user, then set up via ssh again, then copy the command in Debian Linux. We have to enter the pin, then after that we have to enter the root password, not the pin. So it's up and running, so the remote devices will be online again. Then we can continue to access our WSL graphical user interface using Chrome Remote Desktop. So if we do leak as bus, then we can analyze the result. So we have to enter the pin. Terima kasih.